Tes wawancara secara online di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan memiliki resiko untuk gagal paling tinggi daripada tes wawancara yang dilakukan secara offline. Lantas, apa saja hal-hal yang bisa membuat kalian gagal di tes wawancara yang dilakukan secara online di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan? Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Yo, yo, yo! Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang akan membuat kalian gagal pada saat melakukan tes wawancara secara online di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Nah, jadi teman-teman ada dua hal dasar yang harus benar-benar kalian persiapkan untuk menghadapi tes wawancara secara online ini, yaitu sarana dan prasarana. Kita bahas sarana terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, sarana yang harus kalian siapkan, yang pertama adalah gadget kalian. Gadget kalian di sini yaitu satu laptop, kemudian kamera, yang ketiga daya baterai dari gadget kalian, yang keempat adalah koneksi internet. Kita bahas dulu untuk laptop ya teman-teman. Jadi, lebih baik bagi teman-teman untuk mempersiapkan laptop minimal dua pada saat pelaksanaan tes wawancara, teman-teman. Jadi, usahakan pada saat hari itu, kalau bisa kalian mempersiapkan dua laptop. Karena kenapa? Takutnya pada saat nanti pelaksanaan tes wawancara, laptop kalian yang kalian gunakan itu error, maka kalian akan bisa berpindah ke laptop cadangan kalian. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kamera. Jadi, di laptop ini, atau ada dua jenis laptop. Yang pertama yang langsung ada kameranya, yang kedua dengan kamera yang terpisah. Mau kameranya langsung dengan laptop atau terpisah, kalian harus benar-benar pastikan kondisinya dalam kondisi baik. Yaitu, kalian harus tes dulu terkait dengan tangkapan layarnya, tidak buram. Kemudian tangkapan layarnya harus tajam ya teman-teman. Usahakan sehari atau jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tes wawancara, kalian harus sudah mengecek terkait dengan kamera kalian apakah tangkapannya sudah bagus atau masih buram. Dan bagi teman-teman yang memiliki laptop yang sudah memiliki kamera dan penglihatannya itu buram, maka kakak sarankan untuk menyiapkan atau membeli kamera lain yang memiliki tingkat kecerahan atau tangkapannya tajam ya teman-teman. Jangan buram intinya. Kemudian yang ketiga, daya baterai. Nah, daya baterai ini kalian harus benar-benar siapkan sehari sebelum pelaksanaan tes wawancara. Kalau bisa kalian full charge semalaman, jadi besoknya sudah memiliki daya baterai 100% pada saat tes wawancaranya. Kemudian yang keempat, yaitu yang paling terpenting adalah koneksi internet. Nah, jadi kakak sarankan untuk pada saat tes wawancaranya itu, kalian harus menyiapkan WIP dengan koneksi yang baik ya teman-teman. Jangan lemot. Kalau bisa, kalian mencari di mana tempat atau di mana ya, jadi pokoknya kalian harus benar-benar menyiapkan koneksi internet yang terbaik di hari itu saja, agar tidak mengganggu pada saat tes wawancara. Tidak lucu ya teman-teman, kalau kalian pada saat tes wawancara secara online itu terpatah-patah, baik dari suara maupun dari pergerakan kalian, dan itu pasti akan berpengaruh sekali dalam hal penilaian tes wawancara di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan ini. Jadi, itu ya teman-teman, jadi terkait dengan sarana itu, yang harus kalian persiapkan adalah gadget kalian terkait laptop, kamera, daya baterai, dan yang terakhir adalah koneksi internet. Kemudian kita bahas terkait dengan prasarana. Nah, di sini prasarana yang kakak bahas pertama yaitu kalian harus menyiapkan tempat yang benar-benar privasi ya, di mana tempat yang privasi ini yaitu satu ruangannya tidak berisik ya. Jadi, usahakan kalian harus mencari tempat yang tenang, tidak berisik. Karena kalau berisik, bagaimana penyampaian dari pewawancara ke peserta itu pasti akan menjadi terganggu dan konsentrasi kalian bisa menjadi pecah. Nah, jadi seperti itu, yang pertama kalian harus menyiapkan ruangan dengan tingkat privasi yang tinggi dan penuh dengan ketenangan. Kemudian yang kedua adalah, hindari mencari ruangan yang memiliki mobilitas yang tinggi ya, teman-teman. Dalam artian, ruangan kalian itu benar-benar steril dari orang-orang. Jangan sampai orang-orang lalu lalang yang membuat konsentrasi kalian itu buyar pada saat melaksanakan tes pewawancara. Dan perlu diingatkan juga bahwa pewawancara itu pasti akan melihat pergerakan dari mata kalian. Jadi, bila pergerakan mata kalian tidak pada fokus kepada pewawancara atau dalam artian pandangan kalian itu kemana-mana, dan itu pasti akan menjadi suatu hal yang membuat penilaian kalian itu buruk ya, teman-teman. Pertama, orang bicara kalian tidak lihat atau kalian lain-lain. Nah, itu dalam hal menghargai orang berbicara. Nah, kemudian yang kedua, mungkin pemikiran dari panitia adalah kalian melakukan komunikasi dengan orang lain. Nah, jadi seperti itu, saran kakak, kalian harus benar-benar mencari ruangan yang memiliki privasi dan steril dari orang-orang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, carilah ruangan yang memiliki tingkat pencahayaan yang bagus. Nah, jangan sampai kalian itu melakukan tes pewawancara di tempat yang gelap. Nah, bagaimana pewawancara itu bisa melihat tempat wajah kalian, penampilan kalian, para tempat yang kalian gunakan itu gelap ya, teman-teman. Tidak jelas dari segi pencahayaannya redup. Nah, jadi itulah pentingnya mencari ruangan yang pencahayaannya baik agar pewawancara bisa melihat kalian secara jelas, agar ketampanan kalian, kecantikan kalian bisa dilihat oleh pewawancara. Jadi, seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir adalah, kalian kalau melakukan tes pewawancara secara online ini, usahakan melakukan di atas meja ya, teman-teman. Jangan di meja kecil ataupun di lantai. Usahakan kalian duduk di atas meja. Eh, usahakan duduk melakukan tes pewawancara ini di meja, dan kalian duduk di kursi. Nah, seperti itu, teman-teman. Terkait dengan prasarana ya, Kakak ulangi lagi, yang pertama adalah mencari ruangan yang memiliki tingkat ketenangan yang tinggi atau privasinya bagus. Kemudian, harus yang kedua, memiliki ruangan yang steril dari mobilitas orang-orang. Yang ketiga, memiliki ruangan yang tingkat pencahayaannya baik. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan, Kakak tambahkan juga, agar kalian tidak lupa, pada saat tes pewawancara, terkait dokumen-dokumen penting. Baik itu kartu ujian, ataupun sertifikat-sertifikat prestasi, organisasi, atau apa yang penting itu, kalau bisa, kalian sudah siapkan di samping meja kalian pada saat tes pewawancara. Jadi, apabila pewawancara menanyakan terkait bukti prestasi kalian, yaitu sertifikat kalian, kalian bisa langsung mengambil di sebelah kalian. Jadi, tidak kemana-mana dulu. Sebentar ya, Pak. Saya ambil dulu. Nah, jadi seperti itu. Menghindari hal-hal seperti itu, agar penyampaiannya bisa cepat dan efisien dalam hal melakukan tes pewawancara. Jadi, seperti itu, teman-teman. Hal-hal yang dapat menggagalkan kalian dalam tes pewawancara secara online ini, jadi perlu diperhatikan semaksimal mungkin, agar semuanya berjalan dengan baik, karena hari apes tidak ada di kalender. Perlu ada antisipasi jauh-jauh hari. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Video kakak di sore hari ini, mohon maaf bila ada yang kurang, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa berkembang, dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Atas perhatiannya, kakak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.